Intro Konten podcast Membalah kedua orang Terus akhirnya yang membawa mereka Ke persidangan hari ini Itu menimbulkan Pro dan kontra di masyarakat Di Meksos, di dunia maya Saya tanyakan kepada saudara Dunia maya ini Apakah sudah Terjadi representasi Dunia nyata Belum itu saya tanya dulu Pro dan kontra itu baik enggak ada di dunia maya Boleh, ada Baik atau tidak Pro kontra itu kalau misalnya sekarang hitam Tidak ada Saling mencati maki, saling keberdian Normal-normal saja, enggak apa-apa Oke, karena di sini menimbulkan Antara mereka, mohon maaf Mereka yang pendukung pemerintah Dalam arti ini Presiden Jokowi Dengan mereka yang kontra pemerintah Itu terjadi depan musir Yang tidak tahu Seluruh dunia alunnya Malah di dunia perpecahan Kebujian Nah gitu Menurut saudara Hal ini Itu sebenarnya Presentasi Dunia nyata atau belum? Saya terangkan Pertama Pertama Yuk pakai istilah pro kontra Pro kontra itu maksimal Yang satu puji Yang satu canci Kalau dua puji itu nya pro pro Angkat lah Keduanya mencaci artinya kontra kontra Dunia ini pro kontra Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra Anda bisa lingkuji aja ya Anda pro kontra Bisa mencaci Jadi secara logis Definisi Anda itu cacat Di dalam definisi Apakah itu suatu kebohongan Karena tadi Ahli juga mau nyampaikan beberapa kali Soal-soal bergantar Keduanya Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu Fakta kemalaman persidangan Oke 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 nanti ada kelimaan saudara Terjanglah Oke 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 Pendapatnya Ahli ini hanya berpendapat Monggo Pendapat saja Oke Sekali lagi Saya ingatkan disini Meskipun ahli ini Ahli Kustafa Tetap si Pak Tengkak Yang menggirkan pendapat Soal pendapat ahli Sebentar Sebentar Gak bisa Sebentar Bisa Bisa Sekali lagi Sekali lagi Saya ingatkan Kalau saudara Berteriak-teriak terus Saya suruh Dikeluarkan dari Bidang Oke 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 Sebentar Sebentar Ya Ahli tadi sudah Pak Tengkak Apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Silahkan Pendapatnya Kita sudah Pendapat ahli itu Berpendapat Untuk menyakitkan kami Pak Jilis Hakim Jadi Sekali lagi Kita ingatkan Kami bersidang Itu Ketentuan Buat Ada ketentuannya Kami juga bertanggung jawab Terhadap Bidang-bidang Juga bertanggung jawab Terhadap Bidang-bidang Jadi Nanti Saya pikir Yang bersidang ini Jangan lagi Ada Saling menuduh Misalnya Tengkak Juga menuduh Juga menuduh Juga menuduh Juga menuduh Juga menuduh Juga menuduh Tidak usah Saling menuduh Kita Silahkan Saling membuktikannya Nanti Dari beberapa Saksi dan Ahli Yang dihadirkan Kami akan Menilai Mudah-mudahan Kami diberikan Pencerahan Silahkan Ahli Silahkan Berpendapat Pendapat Tadi kan Pendapat Dari Sisi pertanyaan Pendasa Juga Sekarang Pendapat Dari sisi Faktanya Disampaikan oleh Juga Bagaimana Menurut Ahli Di awal Saya terangkan Bahwa Hoax itu Bukan kejahatan Karena Dia Punya Fungsi Untuk Memancing Opini Publik Terutama Di negara-negara Yang Tersumbat Kanal-kanal Informasi Kita bikin Hoax saja Lain Kalau negara ini Terbuka Tidak ada orang Yang bikin Hoax Jadi Di balik Kenapa Hoax muncul Karena Informasinya Tertutup Itu soalnya Yang ada Di Udang-udang Itu Urusan Saudara Jadi Satu poin Yang kedua Kasus ini Dari awal Kasus Politik Bukan Karena yang Di persoalan Toko politik Namanya Joko Widodo Yang adalah Presiden Kalau Joko Widodo Yang saya Temuin tadi Di Sekolah 26 Yang ada Soal Justru Karena tadi Prinsip Noblesse Oblilis Maka Seluruh mata itu Mesti diarahkan Dengan kecurigaan Penuh pada Jokowi Itu dasarnya Standar Pemikirnya Begitu Anda tidak Hadapi seorang Warga negara Terhadap warga negara Yang lain Tidak terhadap Kedudukan Noblesse Oblilis Dari presiden Artinya Kita ingin Presiden itu Can do No wrong Tidak boleh Salah presiden itu Tidak boleh ada Cacat Karena itu Kita bersihkan Termasuk Kecurigaan Kenapa Saya juga mencurigai Kenapa Seseorang yang Lulus dari universitas Tidak bisa berfikir Amstrak Tidak bisa berfikir Konceptual Kenapa saya curigai Jawab pertanyaan Ketika saya menjelaskan Tadi Kasus itu Tadi Jawaban Ketika Gimana Memang Filsafat Begini Memang Jadi Karena Ini Ahli Filsafat Jawabannya Filsafat Silahkan Silahkan Tolong Penonton Diam Tolong Penonton Tolong Tertip Penonton Tertip Biasa Ingatkan Penonton Tertip Ini Sidang Tolong Silahkan Dilanjutkan Pak Jagda Silahkan Oke Menurut Filsafat Pemberitah Apapun Penyebar Luasa Informasi Apapun Sebelum Ada Keyakinan Atau Data Yang Terperifikasi Tidak Boleh Penyebarkan Pemiru Malah Dan Ternyata Kayak Jangan Bisa Bisa Ternyata Terakhir Gimana Yang Saya Pandan Dari Tadi Tidak 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 Kredibilitas Seorang Disitu Presiden Tidak Punya Kredibilitas Sebagai Manusia yang punya jabatan bukit apakah kribitas presiden dia dipilih rakyat supaya menguruskan kepimpinan dia juga bisa dihidupkan rakyat intinya anda mesti paham dalam hukum yang adalah human dignity saya lanjutkan ya bahwa dari konten podcast membahas kedua orang akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat di medsos, di dunia maya saya tanyakan kepada saudara dunia maya ini apakah sudah menjadi representatif dunianya pada saat ini sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik gak ada di dunia maya boleh, ada baik atau tidak pro kontra itu, kalau misalnya sekarang kita menjadikan tidak ada saling berkati-baki saling keberusiaan normal-normal saja gak apa-apa sih oke, bahkan disini menimbulkan antara mereka mohon maaf mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi depan busir yang tidak tahu beruntukannya alutsi saya terangkan dulu apa aja saya pelan-pelan pertama yuk pakai istilah pro kontra pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu janji kalau dua puji itu nya pro pro keduanya mencacet artinya kontra-kontra dunia ini pro kontra anda tidak bisa mengusulkan anda pro kontra, anda bisa saling puji aja ya anda pro kontra, anda bisa saling cacet jadi secara logis definisi anda itu cacat di dalam definisi dunia maya itu perhatikan ya kalimat saya sesuatu yang di upload ke dunia maya mengalami abstraksi anda gak bisa lihat kalau saya bilang bangsat tuh Jokowi anda akan bilang anda maki orang itu lagi berbaring memaki-maki kalimatnya bangsat tetapi sebetulnya dia lagi gembira bagaimana yuk cari representasinya itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion pernah belajar itu gak? oke sekali lagi saya peringkat penontonnya tolong jangan mohon saudara ahli ingat-ingat tolong dihormati sidang ini saudara ahli ingat-ingat kembali ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam apa? persidangan ratna sarumpah? pernah? saksi ratna sarumpah di perkara yang bisa kutipan ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak disini karena saudara memberikan pernyataan disitu dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata anda tahu arti representasi? saudara mengatakan itu enggak? ya betul ya betul cukup entah-entah anda tahu enggak representasi itu bukan identitas primer oke namanya representasi saya tanyakan sudah dijawab ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain oke lanjut lanjut pertanyaan lanjut sekali lagi saya ingatkan tolong yang teriak itu dikeluarkan ini keterangan saudara pada waktu supaya biar efek ini tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang anda bacakan panjang lebar saya terangkan di situ ini saya kutip oke panjang lebar timbul profronta di masyarakat di medsos di dunia maya terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata saya hanya menanyakan itu saja apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? loh itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu kami mengutipnya lengkap saya terangkan pada waktu itu anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi bisa bedain enggak? dengan mengatakan itu bagaimana? oke silahkan saudara bergerin juga enggak apa-apa ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa izin yang mulia mohon ini ahli yang kami hadirkan kalau saudara Jaksa tidak sependapat silahkan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat tapi saya tidak terima ahli kami ini adalah dengan demikian tidak dalam forumnya sebentar gantian sebentar 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 siapa yang berteriak itu selalu keluar keluarkan yang berteriak itu keluar keluar keluarnya yang saya suka saya itu keluarkan dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertip keluar masuk saya jangan berteriak ya dukung kami dengan tertip kalau memang mendukung silahkan dengan tertip kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertip kenapa di sini tidak terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya oke oke silahkan Pak Jaksa dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam kemarin yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan saman ya kan yang ini saya tanyakan apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya medsos tadi saya tanyakan tadi itu harus sifatnya itu harus fisik itu pertanyaan saya harus fisik atau enggak buru-buru-buru-buru-buru-buru-an maya teranggitu ributan di dunia medsos maya antara prokongsa itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar itu namanya volt volty reasoning namanya red herring bisa di indonesiakan bisa anda bisa 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 saya ajarin sedikit saya ajarin sedikit ya ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga maka anda pindah dari kerumunan ini pindah ke situ itu namanya red herring mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan anda lakukan volty argument anda sendiri bilang itu dunia maya lalu anda bilang mesti ada kegiatan fisik di dunia maya bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan ini terakhir ini dari saya ini kembali lagi tentang keonaran tadi pro kontra ya dari segi bahasa menurut saudara apakah bentuk suatu keonaran atau onar terus berikutnya ini filsafat alif filsafat ini kegaduan di Mersot apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran itu saja penegasan saja penegasan hukum itu dilakukan dengan dua maksud pertama menuntut keadilan dengan segala macam versi kedua menguji keadilan itu karena itu ada beran devil's advocate advokatus diaboli bahasa latinya yang memang tugasnya membuat keonaran anda lakukan hal yang sama ini semua keonaran kan itu maksudnya iya gak fisik tetapi gak boleh yang anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material dimana ada akibat material orang keonaran di dunia maya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!